Hai Eagle Kids, shalom semuanya, sudah siap untuk beribadah semuanya, sebelum kita beribadah, sebelum kita muji Tuhan, kita doa sama-sama dulu yuk, ayo kita lipat tangan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih engkau yang sudah menghadirkan kami di tempat kami masing-masing, terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini engkau yang sudah bersama dengan kami, sebentar kami memulai ibadah hari ini, engkau yang jaga sertai kami dari awal sampai akhir, buka hati kami, buka telinga kami, biarlah kami bisa menerima sesuatu yang baru. Kami siap untuk muji namamu Tuhan, kami siap untuk memulakan namamu, kami siap untuk menyanyikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap muji Tuhan sama-sama katakan, amin, semua siap memuji Tuhan, kita mau memuji, kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, are you ready? Bisa tepuk tangan ya semuanya? Langit bumi memuji Tuhan, gunung-gunung memuji Tuhan, pohon-pohon memuji Tuhan, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Sudah siap semuanya, sudah ingat gerakannya ya, kita mau nyanyikan sama-sama dari awal, ayo kita bernari bersama. Langit bumi memuji Tuhan, gunung-gunung memuji Tuhan, pohon-pohon memuji Tuhan, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Hahaha, haleluya, hidupku indah, hidupku indah, pohon-pohon, kosana bagi dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Hahaha, haleluya, hidupku indah, pohon-pohon, kosana bagi dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Masih semangat ya teman-teman semuanya, kita mau jump, 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 jadi semua harus siap melompat, oke? Jalan di tempat ya semuanya dulu. Kita mau jump, 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 jadi berkasih kelompat kalian yang paling tinggi. Are you ready? Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump into the dark, dark, dark Run to Jesus and give Him your heart He is the light He is the light He is the light He is the light The light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus and give Him your heart You are the light You are the light You are the light You are the light The light You are the light You are the light You are the light You are the light The light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus and give Him your heart Give Him my heart One more time I give you my heart I give you my heart Yeay Kasih sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Semuanya Halo Kita ajak teman-teman semuanya bagit berdiri yuk Kita mau menyanyikan satu lagu ini bersama-sama Yuk aku sangat senang Let's go, let's go Let's go To the pattern of this world To transform by the renewing of your mind Then you'll be able to test and approve What God's will is It's good, pleasing, and perfect will 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 To the pattern of this world To transform by the renewing of your mind Then you'll be able to test and approve But God's will is Yeay Wah Oli, jadi Kemarin tuh aku jalan-jalan Sama keluarga ku Kita keluar kota Kita nginep di hotel Kita main Kita berenang disana Sangat asik Hmm Kalau kamu liburan bagaimana nih Oli Hmm Kalau aku sih liburannya gak pergi kemana-mana Aku cuman Makan sama keluarga Terus juga Ketemu temen Ya kita main sama temen Hmm Jadi kita gak keluar kota sih Tapi aku seneng banget Seru banget Hmm Asik sih main sama temen Hmm Gimana kalau sekarang kita main sama temen-temen yang ada disini Wah boleh tuh Aku sudah siapkan suatu games Namanya adalah Fill in the song Jadi nanti akan ditampilkan lirik lagu Dan ada bagian yang hilang Nah tugas kita adalah Melengkapi kira-kira Lirik yang hilang itu apa ya Wah gampang ini Gimana kalau kita langsung mulai aja gamesnya nih Oli Oke Yuk kita coba mulai dari soal yang pertama Setiap musim dihidupku Ini lagu yang mana ya Kayaknya aku tau deh Dari GMS Live Kit pastinya Bentar bentar Setiap musim dihidupku Kau tak pernah tinggalkanku Selalu Titik titik apa ya Selalu Teman-teman ada yang tau Selalu Bentar bentar aku dengin suaranya temen-temen nih Apa ya Oh aku tau katanya teman-temen nih ku Teman-temen nih ku Oh iya Selalu Teman-temen nih ku Wah Good job Good job Wah masih gampang Gimana kalau kita pindah ke soal nomor dua Oke Next question Ku mau berjalan bersamamu Dengan seluruh imanku Itu lagunya Susah ya aku sendiri juga gak tau lagunya Dengan seluruh imanku Tuhan ku percaya Apa ya Tuhan ku percaya Ya Aduh Ke sini Iya Oke Next question Oke Engkau setia dan sangat baik Ku hidup karena Titik titik Tuhan Yesus Aku tau judulnya Aku tau judulnya Judulnya ini rindu Gimana ya lagunya Aku pikir dulu bentar Oh ini ini Engkau setia dan sangat baik Ku hidup karena Kasihmu Wah betul sekali Karena kasihmu Nice 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 Oke Kita lanjut aja nih Tambah susah ini Next question Sebab siapa takut Tak Titik 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 Di dalam kasih Takkan ku takut Kutakut Banyak kata takutnya ya Iya Oh aku tau aku tau Gimana dia gimana Ini judulnya Kamu gak tau semua sih Oli Soalnya aku suka dengerin albumnya GMS Live Kids Don Wah Keren kan Sebab siapa takut Oh Tak sempurna Di dalam kasih Tak takut Takut Sudulnya adalah Mulala Tapi jawabannya berarti Tak sempurna Di dalam kasih Oke Next question Next question Masih semangat semuanya Semangat dong Wah Nah yang ini Semuanya pasti tau sih Masih tau gimana Lagu Masih fresh Di telinga kita pasti Gimana kalau kita langsung nyanyiin bareng-bareng aja nih Oke Langsung kita jawab ya Karena ini mudah banget ya Oke Satu Satu Dua Tiga Langit bumi memuji dia Gunung-gunung memuji dia Pohon-pohon memuji dia Aku pun mau selalu memuji Tuhan Nah jawabannya berarti Pohon-pohon memuji dia Wow 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 Oke Next question Oke Kau buat aku tersenyum lagi Kau sebut aku Tidik-tidik Tau gak ya kalian ya Kau cukup bagiku Ah aku tau ini Ini akhirnya gini lagunya Kau cukup bagiku Kau cukup bagiku Benar kan? Tapi jawabannya apa Kak? Ah Aku sih sering denger di Girl Kids Tapi aku lupa ya Ini, ini aku kasih clue ya. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku. Bentar, aku dengerin dulu kata-kata teman. Kau sebut aku berharga. Nice, jawabannya adalah berharga. Kau sebut aku berharga. Apakah ada soal yang selanjutnya? Oke, itu semua soalnya. Asik banget ya main sama teman-teman yang ada di sini. Ya, aku masih punya satu game lagi nih. Lihat ini, aku dapet bola basket dari papa. Yuk kita coba mainin yuk, kita passing-passing gitu ya. Aku gak terlalu hebat loh tapi. Oke, kita coba pelan-pelan deh. Satu. Oke, bisa. Coba yang kedua ya, aku lempar. Oke. Lagi, lagi, lagi. Oke. Agak kenceng ya. Aduh, aduh bahaya. Masih bisa? Oke, bisa. Oke. Aku juga mau lebih kencang nih. Wih. Oke. Aduh. Aduh. Ini bola siapa ya? Aduh. Pas ku pecah rumah ku jadi berantakan. Ini bola siapa ini? Aku tau, kita pura-pura main aja supaya gak ketawa. Oke, kita main. Kita main gunting batu kertas aja ya. Satu, dua, tiga. Ini bola bisa-bisa sampai ke rumah. Om, bagaimana ceritanya? Eh, anak-anak. Kalian tau gak ini bola siapa? Om. Kita gak tau om. Kita baru aja main disini. Iya. Jadi, kita gak lihat siapa yang lempar om. Oh, jadi kalian tidak tau ini bola siapa? Teman-teman, tau tidak ini bola siapa? Jangan kasih tau. Jangan kasih tau. Jangan kasih tau. Oke. Oke. Jadi, tidak ada yang tau ya ini bola siapa? Awas ya. Jika om tau siapa pemilik bola ini, akan om hukum seberat-beratnya. Karena merusak dan membuat rumah om berantakan. Awas kalau tidak tau. Awas kalau sampai hari ini om tidak tau siapa pemilik bola ini. Bikin repot. Omnya serem banget ya. Aku kan gak bilang. Omnya itu sangat menakutkan. Aduh. Aduh, Olive. Omnya marah. Tuh, gimana ini? Ya sih. Tapi kalau tadi kita ngaku juga. Aku takut banget. Omnya pasti hukum kita. Belum lagi kalau mama tau. Nanti kita pasti dimarahin. Aduh. Kalau omnya sampai bilang ke mama. Pasti mama marah sama kita. Aduh. Gak maaf. Aku Olive takut. Ya. Ya juga sih. Tapi gimana ya teman-teman. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau kita tanya kakak-kakak igil-gil saja? Hmm. Yaudah deh setuju. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Menurut teman-teman gimana? Harusnya mereka jujur atau enggak? Sebelum kita mendapatkan jawabannya nanti kita memuji Tuhan sama-sama. Tapi satu hal yang harus kita semua ingat. Tuhan itu selalu mengajarkan kita buat jadi seseorang yang jujur. Jadi ayo kita belajar menjadi seseorang yang jujur. Kita belajar menjadi seseorang yang memuliakan nama Tuhan. Yang membuat hati Tuhan senang. Nah hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Ayo sama-sama kita kasih waktu kita untuk memuji Tuhan. Untuk ngomong sama Tuhan. Untuk bilang terima kasih Tuhan. And I love you, Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Teman-teman yang sudah hafal liriknya, bisa tutup mata, taruh tangan kita di hati. Oke, kita nyanyikan lagi dari awal yuk. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. Come and be my all. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. I grow up loving you. You sama-sama bilang terima kasih ke Tuhan. Dan bilang aku sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. We love you, Lord. I want to serve you. Ku mau melayanimu. Ku mau menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku bagimu. Ucapkan syukur kalian ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. ken hautenging world. Tuhan. Terima kasih Tuhan. I grow up loving you I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I grow up loving you I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I grow up loving you I'll never forget, never forget I grow up loving you I'll never forget, never forget I grow up loving you Tuhan Yesus Kami mau buka hati kami Tuhan Sama-sama kami mendengarkan firman-Mu Alara kudus Berbicara lah Kepada setiap kami Biar firman Tuhan ini Akan tumbuh kuat di hati kami Dan kami didapati adalah Menjadi anak-anak yang melakukan Kebenaran firman-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firman-Mu Siap boleh sama-sama dengan kakak katakan Amin Wow Hari ini Kita kembali beribadah ya Setelah kita melakukan aktivitas Dari hari Senin Mungkin sampai Sabtu Tapi hari ini kita khususkan Kita mau benar-benar ibadah Dengan sebaik-baiknya Saat ini Yuk kita sama-sama duduk dengan tenang Tanpa mengerjakan apapun Gak sambil mainan Tapi kita mau ibadah dengan benar ya Kita mau dengarkan firman Tuhan Hari ini Kak Ji Ing mau menyampaikan Tentang sebuah karakter Yang gak asing buat kita Kita semua diadik tahu semuanya Yaitu J-U-J-U-R Apa? Ya jujur Semua pada tahu kan ya Tapi coba Jujur itu apa ya? Hmm Kak Ji Ing kasih cerita dulu Pernah gak ya Kalian misalnya disuruh mama makan Tapi perutnya ini masih kenyang Lalu kita bilang gini Hmm Enggak mah Aku sudah makan Ups Padahal kita belum makan Tapi mama tanya Ayo makan Enggak Aku sudah makan Nah Itu menurut kalian Itu menurut kalian Jujur atau tidak? Yes Bukan jujur Bukan jujur Atau kalau kita sebutnya Bohong Nah ya kan Nah Jujur itu apa lalu ya? Jujur itu adalah Berkata yang tidak sebenarnya Berkata yang tidak sebenarnya Kira-kira Kira-kira Tuhan itu Suka enggak ya? Hmm Kalau mama Papa aja Enggak suka Apalagi Tuhan Yesus Nah Firman Tuhan hari ini Kita mau belajar sama-sama Kenapa sih Kok kita harus jujur? Kenapa Tuhan Yesus itu Enggak suka Kalau kita enggak jujur? Ya Coba Lihat Apa yang kakak bawa nih Ya Ini Gambar hati Nah Di dalam hati ini ada sesuatu Coba kita lihat ya Ya Sudah ada yang bisa tebak? Ya Di dalam hati ini ada tulisan Jujur Nah Ternyata Kenapa sih Kok kita harus jujur? Karena yang pertama Tuhan Yesus Senang Kalau kita berkata jujur Jadi Berkata jujur Membuat Menyenangkan Hati Tuhan Kali lagi ya Berkata jujur Menyenangkan Hati Tuhan Adik-adik Kalau Tuhan itu Senang Waktu kita berkata jujur Kenapa? Karena Waktu kita jujur Ya Waktu kita jujur Tuhan melihat bahwa Hati kita ini Tuhan mau Kayak gitu loh Maksudnya Tuhan itu Dekat dengan Anak-anak yang mau berkata jujur Masa sih Kak Berarti kalau aku misalnya Bohong sedikit Itu Tuhan gak mau dekat Ayo kita Baca sama-sama Di kitab Amsal Ini yang bilang Bukan Kak Jiing Tapi firman Tuhan Mengatakan Di kitab Amsal Pasal yang ketiga Ayat yang Ketiga puluh dua Bagian B Kita baca sama-sama ya Amsal tiga Ayat tiga dua B Bunyi firman Tuhan Seperti ini Tetapi Dengan orang jujur Iya Ianya itu huruf besar Berarti Tuhan Bergaul erat Berarti Waktu kita jujur Tuhan itu senang Dekat dengan orang jujur Nah Hari ini Waktu kita dengar bahwa Tuhan itu senang Apakah pertanyaannya Mau gak kalian dekat dengan Tuhan Wah Coba angkat tangannya Siapa yang mau Ya Tentu semuanya Mau dekat dengan Tuhan Nah Waktu kita mau dekat dengan Tuhan Ayo Kita ambil Keputusan hari ini Aku mau menyenangkan hati Tuhan Aku mau jujur Memang sulit Jujur itu Seperti tadi Drama tadi ya Gak mau ngaku Bilang geleng-geleng Gak tau Siapa yang lempar bolanya Gak tau Tapi Hari ini kita sudah dengar Firman Tuhan ya Aku mau memilih Untuk berkata jujur Supaya hati Tuhan Disenangkan Nah Waktu kita berkata jujur Tuhan dekat dengan kita Sama-sama Waktu kita berkata jujur Tuhan dekat dengan kita Kita baca lagi di Kitab Matius Kita baca lagi Di Kitab Matius Pasal yang kelima Ayat Ke 37 Sama-sama baca lagi ya 1,2,3 Jika ya Hendaklah Kamu katakan Ya Jika tidak Hendaklah Kamu katakan Tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Kalau Firman Tuhan Tadi bilang Tuhan itu Dekat dengan orang yang Bibirnya berkata Jujur Lalu Firman Tuhan Juga bilang Kalau kamu bilang Gak jujur Berarti itu Berasal dari Ya Berasal dari Si jahat Dan hari ini Kita gak mau loh Dekat-dekat dengan Si jahat Karena sifatnya Tuhan Yesus itu Jujur So kita ini Anak-anak Tuhan Juga harus Ikut dengan Sifatnya Tuhan Yesus Kita mencontoh Sifatnya Tuhan Yesus Yang Suka berkata Jujur Nah Kalau begitu Kak Aku mau ya Hari ini Mengambil Keputusan Untuk menyenangkan Hati Tuhan Ya Siapa yang mau Yes Nah Berkata Jujur itu Bukan saja Tentang Berkata Sebenarnya Tapi juga Kakak Tambahin lagi Kalau tadi Kakak bilang Berkata Jujur itu Apa sih Berkata Yang sebenarnya Kakak Tambahin ya Berkata Jujur itu Adalah Berkata Yang sebenarnya Dan Atau Tidak Melebih-lebihkan Sebuah cerita Jadi Kalau ceritanya Itu misalnya Segini Tidak dibuat Jadi segini Bahkan segini Atau bahkan segini Gitu ya Tapi Mengatakan Yang Sebenarnya Apa yang Dilihat Seperti Kisah Cerita Alkitab Berikut ini Ada 12 orang Mereka Sama-sama melihat Tapi reaksinya Beda Responnya Beda Seperti apa Kita dengarkan Sama-sama ya Cerita Alkitab Hari ini Diambil dari Bilangan 13 sampai 14 Kedua Belas Pengintai Suatu hari Tuhan Berfirman Kepada Musa Untuk Mengintai Tanah Kanaan Sebelum Bangsa Israel Memasukinya Dan Musa Mengutus 12 pengintai Dari 12 Suku Israel Termasuk Yuswah Dan Kaleb Bin Yefune Di Dalamnya Pergilah Dari sini Ketanah Negeb Dan Naiklah Ke Pegunungan Dan Amat Amat Bagaimana Keadaan Negeri Itu Orang 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 Kuat Atau Lemah Sedikit Atau Banyak Dan Bagaimana Negeri Itu Apakah Baik Atau Buruk Bagaimana Tanahnya Gemuk Atau Kurus Dan Bawalah Juga Sedikit Dari Hasil Negeri Itu Mulailah Mereka Mengintai Tanah Kanaan Dan Melihat Bahwa Tanah Itu Sangat Subur Tapi Mereka Juga Melihat Ada Orang Orang Yang Besar Keturunan Raksasa Yang Ada Di Tanah Kanaan Wah Lihatlah Betapa Besar Orang Orang Yang Mendiami Negeri Ini Mereka Seperti Raksasa Aku Jadi Takut Tapi Lihatlah Juga Hasil Negeri Mekka Sangat Besar Dan Berlimpah Anggurnya Saja Sebesar Itu Sesudah Lewat 40 hari Pulanglah Mereka Dari Mengintai Membawa Hasil Bumi Dari Tanah Kanaan Saking Besarnya Setan dan Buah Anggur Harus Mereka Pikul Berdua Mereka Juga Membawa Beberapa Buah Delima Dan Buah Ara Setelah Mengintai Mereka Memberikan Laporan Kepada Musa Dan Juga Kepada Seluruh Bangsa Israel Kami Sudah Masuk Ke Negeri Kanaan Dan Memang Negeri Itu Berlimpah Susu Dan Madunya Dan Inilah Hasilnya Hanya Saja Bangsa Yang Diam Di Negeri Itu Kuat Kuat Dan Kota Kotanya Berkubu Sangat Besar Kita Tidak Dapat Maju Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Daripada Kita Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Negeri Yang Telah Kami Lalui Untuk Di Intai Adalah Suatu Negeri Yang Memakan Penduduknya Dan Semua Orang Yang Kami Lihat Di Sana Adalah Orang Orang Yang Tinggi Tinggi Perawakannya Seperti Raksasa Dan Kami Ini Seperti Belalang Kami Tidak Berani Karena Perkataan Sepuluh Pengintai Itu Membawa Pengaruh Yang Buruk Kepada Seluruh Bangsa Israel Mereka Semua Menangis Dengan Suara Nyaring Dan Bersungut Sungut Kepada Musa Lebih Baik Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Gurun Ini Daripada Kami Mati Di Tanah Kanaan Lebih Baik Kami Kembali Ke Mesir Sepuluh Pengintai Menceritakan Hal Yang Dilebih Kan Dan Menakutkan Sehingga Bahasa Israel Menjadi Takut Tapi Kaleb Dan Yosua Mengucapkan Kata Kata Yang Menenangkan Bangsa Israel Dengan Mengatakan Hal Yang Sebenarnya Negeri Kanaan Adalah Negeri Yang Luar Biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Janganlah Takut Kepada Bangsa Negeri Itu Sebab Tuhan Menyertai Kita Janganlah Takut Kepada Mereka Tuhan Marah Kepada Sepuluh Pengintai Dan Seluruh Bangsa Israel Sehingga Mereka Tidak Masuk Ketanah Kanaan Tapi Tuhan Berkenan Dengan Sikap Yang Ditunjukkan Oleh Yosua Dan Kaleb Mereka Jujur Mengatakan Yang Sebenarnya Untuk Menenangkan Rakyat Nah Firman Tuhan Tadi Mengatakan Ada 12 Orang Yang Mengintai Tanah Kanaan Mereka Sama-sama Melihat Melihat Hal Yang Sama Mereka Mendengar Yang Sama Tetapi Ada 10 Orang Yang Responnya Berbeda Mereka Membuat Akhirnya Menimbulkan Cerita Sebuah Cerita Yang Membuat Bangsa Israel Itu Jadi Jadi Gelisah Jadi Ketakutan Untung Ada Dua Orang Siapa Namanya Ya Yosua Dan Kaleb Yang Berani Maju Yang Berani Berkata Jujur Sehingga Bangsa Israel Ini Ditenangkan Oleh Mereka Mereka Bilang Kalau Memang Di depan Itu Ada Raksasa Yang Besar Tapi Tuhan Itu Berjanji Akan Memberikan Kemenangan Kalau Kita Melakukan Taat Dengan Tuhan Nah Ketika Kita Bercerita Tidak Melebih-lebihkan Sebuah Cerita Itu Bisa Berdampak Loh Adik-adik Ternyata Bisa Berdampak Membuat Orang Lain Itu Jadi Gelisah Ternyata Waktu Kita Jujur Kita Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Dan Yang Kedua Adalah Jujur Membuat Hati Kita Tenang Katakan Sama-sama Jujur Membuat Hati Tenang Yes Pernah gak Kalian Seperti ini Suatu hari Mungkin Kayak tadi ya Yang cerita Drama tadi Pernah kalian Bohong Lalu Aduh Aku gak berani Ketemu Sama mama Aku gak berani Ketemu Sama papa Soalnya Aku tadi Sudah Bohong Terus Hati kita Ini Jadi Kok gak Enak ya Gelisah Takut Gak ada Suka cita Gak ada Damai Kalau Ketemu Langsung Menghindar Takut Gitu ya Nah Itulah Kalau kita Bohong Kalau kita Gak jujur Itu bisa Mencuri Suka cita Di hati kita Bisa Mengambil Yang namanya Suka cita Damai Gak Happy Lalu Yang Yang muncul Adalah Ketakutan Tertuduh Merasa Bersalah Itu Itu akibat Dali Kalau kita Mengambil Keputusan Untuk Misalnya Kita Bohong Nah Firman Tuhan Katakan Jujur Itu bisa Membuat Hati Ini Tenang Ternyata Jujur Itu gak Gampang Pasti Ada Akibatnya Bisa Kita Dimarahi Ya kan Aku Pernah Jujur Tambah Aku Dimarahi Eits Ingat Firman Tuhan 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 Itu Dekat Dengan Orang Yang Mau Jujur Hatinya Hari Ini Kita Mau Sama-sama Ambil Keputusan Untuk Mau Jujur Apapun Yang Terjadi Apapun Baik Itu Bakalan Dimarahi Atau Mungkin Ada Konsekuensinya Apa Gitu Ya Tapi Kita Mau Tetap Jujur Membuat Hati Ini Jadi Tenang Siapa Yang Mau Tenang Masa Ada Yang Mau Takut Tenang Ada Damai Meskipun Legah Gitu Hati Rasanya Legah Banget Kalau Kita Berkata Jujur Seperti Cerita Teman Kita Ini Kita Dengarkan Sama-sama Seperti Cerita Teman Kita Menemukan Sesuatu Sampai Hatinya Gelisah Sampai Mamanya Mengira Bahwa Dia Sakit Seperti Apa Ceritanya Kita Dengarkan Sama-sama Ada Seorang Anak Perempuan Bernama Caca Yang Sangat Mengasihi Mamanya Dua Minggu Lagi Mamanya Akan Berulang Tahun Caca Ingin Sekali Memberikan Hadiah Kepada Mamanya Caca Memecah Tabungan Dan Menghitung Uangnya Tabunganku Hanya Cukup Untuk Membeli Tar Saja Padahal Aku Juga Ingin Memberikan Mama Sebuah Tas Baru Sebab Tas Mama Sudah Rusak Bagaimana Ya Beberapa Hari Kemudian Sepulang Sekolah Caca Hampir Menginjak Sesuatu Eh Apa Ini Ternyata Ada Sebuah Dompet Caca Caca Melihat Kiri Kanan Tidak Ada Orang Yang Memperhatikan Lalu Caca Mengambil Dompet Itu Dan Dibawanya Pulang Sampai Di rumah Caca Langsung Masuk Ke Kamarnya Dibukanya Dompet Itu Dia Terkejut Karena Ada Uang Yang Cukup Banyak Dengan Uang Ini Aku Bisa Membelikan Tas Untuk Mama Di Dalamnya Juga Ada KTP Kartu ATM Dan Surat Surat Lainnya Ternyata Dompet Itu Milik Seorang Ibu Yang Tinggalnya Tidak Jauh Dari Sekolah Kemudian Caca Menyimpan Dompet Itu Di Lemari Bajunya Seharian Hati Caca Merasa Sangat Tidak Enak Mamanya Heran Melihat Dia Caca Kenapa Kamu Apa Kamu Sakit Enggak Ma Aku Hanya Kecapean Aku Mau Tidur Dulu Ya Ma Iya Cepat Beristirahat Ya Di Kamarnya Caca Mengeluarkan Dompet Yang Ditemukan Tadi Hatinya Menjadi Sangat Gelisah Dan Tidak Tenang Apa Yang Harus Aku Lakukan Ya Dikembalikan Atau Tidak Kasihan Ibu Yang Kehilangan Dompet Ini Tapi Aku Juga Ingin Membelikan Mama Tar Dan Hadiah Bagaimana Ini Caca Semakin Bingung Dan Merasa Tidak Enak Hatinya Akhirnya Dia Memutuskan Untuk Berdoa Caca Minta Tuhan Menunjukkan Apa Yang Harus Dia Lakukan Tiba Tiba Caca Teringat Firman Tuhan Yang Disampaikan Kakak Di Ibadah Eagle Kids Dalam Amsal 3 Ayat 32 Tetapi Dengan Orang Jujur Ia Bergaul Erat Wah Aku Tidak Mau Jauh Dari Tuhan Aku Mau Jadi Anak Yang Jujur Berarti Besok aku Harus Mengembalikan Dompet Ini Mama Aku Belikan Kuitat Saja Keesokan Harinya Di Sekolah Caca Memberikan Dompet Yang Ditemukannya Kepada Ibu Guru Caca Minta Tolong Agar Ibu Guru Dapat Menghubungi Si Pemilik Dompet Itu Ibu Yang Punya Dompet Itu Senang Sekali Dompet Sudah Ditemukan Nah Nah Dikadik Ternyata Kejujuran Tadi Bisa Menenangkan Hati Bisa Membuat Orang-orang Di sekitar Kita Itu Juga Merasakannya Sekarang Kalau kakak Tanya Siapa Yang Lebih Suka Berteman Dengan Orang Yang Bisa Dipercaya Atau Orang Yang Suka Bohong Coba Kalian Jawab Nah Kakak Pasti Yakin Semua Jawabannya Adalah Milih Yang Pengen Berteman Dengan Orang Yang Jujur Tidak Mau Punya Teman Yang Suka Bohong Kan Nah Tadi Cerita Tadi Juga Mengajarkan Kita Ternyata Waktu Kita Ambil Keputusan Untuk Jujur Meskipun Itu Sulit Meskipun Itu Seharusnya Enak Di depan Mata Tetapi Karena Kita Mau Jujur Kita Melakukan Yang Terbaik Apapun Itu Konsekuensinya Ternyata Pertama Tuhan Disenangkan Kedua Membuat Hati Kita Tenang Dan Yang Ketiga Jujur Itu Bisa Menjauhkan Kita Menjauhkan Kita Dari Hal-hal Yang Buruk Dari Akibat Yang Buruk Seperti Apa Ya Kakak Kasih Contoh Dulu Waktu Kakak Kecil Kakak Pernah Mecahin Piring Waktu Mecahin Piring Karena Takut Tadi Karena Hati Jadi Gelisah Tidak Tenang Lalu Takut Dimarahi Lalu Kakak Sembunyikan Piringnya Piringnya Yang sudah Pecahin Kakak Sembunyikan Sepanjang Hari Karena Bohong Itu Bisa Mencuri Suka Cita Kita Sepanjang Hari Itu Kakak Jadi Aduh Gimana Kalau aku Ngomong Aku Takut Dimarahi Kalau Aku Tidak Ngomong Aku Kelihatan Mama Langsung Mamanya Sampai Bingung Kenapa Ini Anak Ini Kok Aneh Ternyata Kakak Menyembunyikan Sesuatu Nah Itu Membuat Kakak Tidak Enak Kakak Belajar Waktu Itu Harusnya Langsung Saat Itu Waktu Pecah Piringnya Harusnya Kakak Datang Sorry Ma Ini Piringnya Pecah Mungkin Tadi Aku Buat Mainan Terus Tidak Sengaja Biar Jatuh Kalau Seperti Itu Harusnya Mama Memaafkan Tidak Ya Pasti Tapi Kalau Kakak Sembunyikan Lalu Kakak Bohong Seakan Tidak Terjadi Apa Apa Begitu Ketahuan Dan Sungguhan Waktu Dilihat Loh Kenapa Ini kok Ada Piring Pecah Disini Ups Ketahuan Dan Akhirnya Waktu Kakak Bilang Mengatakan Yang Sebenarnya Tapi Sudah Terlanjur Bohong Akhirnya Orang Tuanya Kakak Jadi Marah Gitu Kenapa Kok Gak Dari Tadi Bilang Kok Harus Bohong Dulu Kok Harus Ketahuan Dulu Baru Kamu Mau Jujur Nah Akhirnya Ya Orang tua Akhir jadi Marah Dan Kakak Harus Menanggung Konsekuensinya Harus Ada Akibatnya Dikadik Kak Ji Mau Kasih Tahu Ternyata Jujur Dan Bohong Itu Sama-sama Ada Akibatnya Tetapi Ya Perhatikan ya Tetapi Bohong Itu Memberikan Konsekuensi Memberikan Akibat Yang Lebih Buruk Tuh Ini Kita mau Milih ya Untuk Kita Tidak Bohong Apapun Yang Terjadi Nah Kalau Yang Kalau Jujur Itu Bisa Memberikan Kita Menghindarkan Kita Dari Konsekuensi Yang Buruk Pernah Enggak Kalian Seperti Ini Punya Temen Terus Temennya Itu Gini Aduh Kakekku Sakit Kakekku Sakit Lalu Karena Kita Ini Temennya Terus Kita Lari Kenapa 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 Kakeknya Aku Ambilin Obat Tunggu 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 Gitu Tapi Ternyata Waktu Kita Ambilin Obat Temen Kita Tiba Tiba Gini Kamu Kena Prank Gitu Waduh Marah Enggak Kita Sebel Enggak Enak Punya Temen Kayak Kamu Nah Kalau Punya Temen Seperti Itu Next Lalu Mungkin Minggu Depannya Terus Dia Gangguin Kita Lagi Percaya Enggak Enggak Mungkin Percaya Kita Pasti Ada Curiga Jangan Jangan Kamu Kamu Ngeprank Aku Lagi Kalau Akhirnya Kakenya Sakit Sungguhan Kira-kira Ada Yang Percaya Enggak Enggak Ada Karena Terlalu Sering Gangguin Orang Lain Kalah Terlalu Sering Tidak Mengatakan Yang Sebenarnya Nah Ternyata Tidak Mengatakan Yang Sebenarnya Itu Juga Bisa Membuat Orang Lain Itu Enggak Bisa Percaya Lagi Sama Kita Tentukan Kita Enggak Mau Orang Lain Itu Enggak Percaya Sama Kita Jerman Tuhan Aca Bilang Kalian Itu Harus Jadi Garam Dan Terang Artinya Apa Kalian Bisa Dipercaya Dimanapun Kalian Berada Kalian Bisa Jujur Dimanapun Kalian Berada Ada Orang Kelihatan Atau Tidak Kelihatan Kalian Memilih Untuk Jujur Sama-sama Dengan Kak Ji Katakan I Will Tell The Truth Sekali Lagi Ya I Will Tell The Truth Yes I Will Tell The Truth Lalu Ayat Yang Terakhir Kak Ji Mau Sama-sama Buka Di Dan Kalian Kita Baca Di Kitab Amsal Amsal 23 Ayat Yang Ke 16 Jerman Tuhan Berkata Berkata Seperti Ini Jiwaku Bersukaria Kalau Bibirmu Mengatakan Yang Jujur Tuhan Disenangkan Lewat Perkataan Jujur Kita Of course Hati Kita Tenang Yes Lalu Bagaimana Dengan Orang Lain Ternyata Orang Lain Juga Senang Dekat Dengan Kita Waktu Kita Berkata Dengan Jujur Orang Lain Juga Merasa Happy Dekat Dengan Kita Bukan Seperti Cerita Alkitab Tadi Yang Membuat Bangsa Israel Ketakutan Enggak Tapi Orang Lain Itu Merasakan Wah Enak Loh Berteman Dengan Orang Yang Bisa Dipercaya Berteman Dengan Orang Yang Jujur Itu Enak Banget Enggak Ada Bohong-bohongan Kalau Kita Enggak Suka Dibohongi Jangan Pernah Membohongi Orang Lain Kalau Kita Mau Orang Lain Itu Jujur Kepada Kita Baiklah Kita Juga Harus Berkata Jujur Kepada Orang Lain Sekali Lagi Katakan I will Tell The Truth Yes I will Tell The Truth Apapun Yang Terjadi Aku Akan Mengatakan Yang Sebenarnya Aku Akan Berkata Dengan Jujur Kakak Ajak Sama-sama Hari Ini Kalau Tuhan Itu Mau Dekat Dengan Orang Yang Jujur Biar Setiap Kita Ambil Keputusan Sejak Kecil Tuhan Apapun Yang Terjadi Aku Akan Tetap Berkata Jujur Apapun Tuhan Aku yang Salah Aku Tidak Salah Aku Tetap Akan Berkata Jujur Sampai Aku Besar Nanti Sampai Aku Tua Nanti Tuhan Jujur Itu Harus Melekat Di Hatiku Kalau Orang Lain Bisikin Aku Kamu Bohong Aja Gak Papa Bohong Sedikit Biar Gak Dimarahi No Aku Tetap Harus Berkata Jujur Apapun Yang Terjadi Karena Tuhan Itu Dekat Dengan Kita Waktu Kita Jujur Itu Tuhan Seneng Bayangin Tuhan Itu Seneng Dekat Dengan Kita Kalau Kita Itu Didapati Jujur Sama Sama Kita Tutup Mata Kita Sama Sama Nyanyikan Ya Rindu Selalu Dekat Denganmu Tuhan Yesus Sahabatku Engkau Setia Dan Sangat Baik Ku Hidup Karena Kasimu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku Rindu Padamu Setiap Hari Setiap Hari Ingin Bersamamu Tuhan Yesus Kerinduan Kerinduan Hatiku Menjadi Sepertimu Senangkan Hatimu Rindu Selalu Dekat Denganmu Tuhan Tuhan Yesus Sahabatku Tuhan Sahabatku Tuhan Engkau Setia Dan Sangat Baik Ku Dibu Karena Kasimu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku Rindu Padamu Setiap Hari Ingin Bersamamu Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Menjadi Sepertimu Senangkan Senangkan Hatimu Tuhan Yesus Ku Rindu Padamu Setiap Hari Ingin Bersamamu Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Menjadi Sepertimu Senangkan Hatimu Menjadi Sepertimu Senangkan Hatimu Menjadi Sepertimu Senangkan Hatimu Sekarang kakak ajak Kalian taruh tangan Di dada kalian Nah sama-sama ya Kita mau mengaku Tuhan Mungkin kami pernah melakukan kesalahan Mungkin kami pernah bohong Tuhan Tapi Hari ini Tuhan kami tahu kebenaran firmanmu Bahwa itu Tuhan senang dengan Anak-anak Dengan kami yang jujur Tuhan Dan hari ini kami mau mengambil keputusan Tuhan Apapun yang terjadi Kami akan tetap mau jujur Tuhan Sulit bagi kami Tapi kami mau berusaha Tuhan Biar roh kudus menolong setiap kami Ketika Kami Mengambil keputusan untuk kami jujur Tuhan Kami mau menyenangkan hati Tuhan Hidup kami Kami mau dekat dengan Tuhan setiap hari Tuhan Pakai kami Tuhan Mulut kami Biar Tuhan pakai Untuk mengatakan sesuatu yang benar Untuk tidak melebih-lebihkan sebuah cerita Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ketika kami jujur Kami adalah anak-anak yang bisa dipercaya Ketika kami jujur Tuhan disenangkan Ketika kami jujur Orang lain juga bersuka cita Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Terima kasih Tuhan Kami akan melakukan firman-Mu Tuhan Kami akan pegang firman-Mu Sampai kami besar nanti Tuhan Apapun yang terjadi Kami akan memilih untuk jujur Terima kasih Tuhan Terima kasih Buat firman Tuhan Sekarang kalian boleh angkat kedua tangan kalian Kakak akan berdoa berkat buat setiap kalian Tuhan meminta Berkati setiap Adik-adik yang mendengarkan Yang mengikuti ibadah online Tuhan Percaya Tuhan Apa yang mereka dengar Tidak akan keluar begitu saja Tapi akan tertanam tinggal kuat Tuhan Di dalam hati mereka Mereka akan ingat kebenaran firman Tuhan Mereka akan menjadi anak-anak yang Selalu membawa damai dimanapun mereka berada Tuhan Berkati Biar berkat dari Allah Bapak Allah Putra dan Allah Ruh Kudus Senantiasa Kami yang tertahi mereka Menjadikan setiap mereka adalah God's top agent Terima kasih Tuhan Kami terima berkat-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 bye yuk yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati